Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Ah Pesham Kali ini saya coba memposting Bagaimana cara kita memanfaatkan akar sebuah tanaman Untuk dijadikan sebagai bahan bonsai Kebetulan Baru saja saya menggali sebuah Tanaman dari jenis loa Seperti yang kita ketahui bahwa loa ini Kelebihan terbesarnya ada pada akar Karena itu Ketika saya menemukan loa tadi Meskipun batang tidak bagus dalam hal ini Dari atas ke bawah rata besarnya Dan lurus-lurus Tetapi saya mencoba Menggali ke bawah Karena saya lihat ada akar yang Naik di atas tanah Yang cukup besar Kebetulan Ini yang saya pegang ini Kelihatan Dan yang ujungnya ini Tenggelam Jadi saya coba Gali ini sekitar 60 cm kedalamannya Untuk mendapatkan Akar-akar yang Kemungkinan bisa dijadikan sebagai bakalan bonsai Kebetulan Akar-akar ini Baru saja saya cuci bersih dengan menggunakan Sikat Tentunya sikat yang lembut Supaya Akar ini tidak terkelupas kulitnya Atau tidak lecet Sehingga nantinya bisa mempengaruhi Daripada pertumbuhan Bakalan bonsai ini Nah inilah Tujuan kita melihat secara Lebih jauh Dari sebuah tanaman Sebelum kita menggalinya Karena itu ada kemungkinan Akar yang dibawa Bisa kita memanfaatkan sebagai Batang Nah khusus untuk yang satu ini Ya persis seperti ini tadi Kemudian Disini Menempel Di pangkal batang induk Jadi ini tenggelam semua kebawa Nah nanti Tanamnya Bukanlah seperti ini Karena kita bisa lihat ini Di bagian ini Lebih besar daripada di bawah Makanya Saya akan coba nanti tanam terbalik Nah Seperti inilah nanti Posisi tanamnya Jadi di bagian bawah nanti ini Akan diharapkan Munculnya Tunas-tunas baru Yang bisa kita nanti Bentuk seperti Kesan semi air terjun Ke bawah Kemudian ini Saya tidak akan hilangkan Kenapa Karena secara Keseluruhan Saya melihat bahwa Karakter dari Bakalan bolsa ini Mirip dengan Kepala rusah Nah jadi nanti ini Kalau ditanam disini Ini seakan-akan nanti Rusahnya ini Makan Dipot Jadi ini juga Kesan tanduk Diharapkan juga Nanti akan tumbuh Tunas-tunas di atas Untuk Pelengkap Daripada Bolsa ini Kalau yang satu ini Ya tadi Posisinya Pada saat digali Seperti ini Ya ini yang Kelihatan keluar Di atas tanah Ya makanya disini Kelihatan agak hijau Karena selalu dikena Oleh sinar matahari Pas disini Yang melengket Dengan Pangkal batang induk Nah nanti Posisi tanamnya Akan Saya buat Seperti ini Ya jadi Kemungkinan Untuk tumbuhnya Nanti ini Akan Saya buat Seperti Tertiup Angin Jadi Saya sandarkan dulu Ya dengan Posisi Seperti ini Ya karena Ini kesannya Agak melengkung Kesini Ketika Nantinya Ada Tunas Yang muncul Disini Ata disini Bisa Saya lengkungkan Nantinya Ya seperti Kesannya Tertiup Angin Karena Ini yang Mendorong Ini untuk Kesan Kesan Melengkung Akibat Tiupan Angin Yang Keras Nah selanjutnya Saya juga Telah Menyiapkan Bawah merah Yang telah Saya blender Untuk Saya oleskan Pada bekas Potongan Khususnya Yang akan Ditanam Nantinya Sebenarnya Sebenarnya Meskipun Tidak Diolesi Dengan Peransang Akar Apapun Ini akan Tumbuh Karena kita Tahu Bahwa Tanaman Loa ini Atau Pohon Loa ini Sangat Mudah Tumbuh Tetapi Alangkah Lebih Bagusnya Lagi Kalau Diberikan Peransang Akar Supaya Akar Nantinya Yang keluar Jauh Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Tidak Menggunakan Peransang Akar Nah Begitu Juga Nanti Proses Penanamannya Tentunya Seakan Sungkup Nah Meskipun Tanpa Sungkup Juga Tumbuh Tetapi Sekali Lagi Diharapkan Dengan Proses Sungkup Ini Pertumbuhannya Jauh Lebih Aman Dan Lebih Cepat Perkembangannya Baik Saya Akan Coba Oleskan Bawang Merah Pada Bagian Yang Akan Ditimbun Dalam hal ini Pada bekas Potongan Untuk Pada Pada Opas Pada Pada �illi Tidak thumbs up selamat menikmati 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 selamat menikmati